Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, menyebarkan bendera merah putih membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Tahu gak kalian, kalau pemain keturunan timnas Indonesia di domisili kebanyakan oleh pemain keturunan dari Belanda loh? Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, kenapa banyak pemain keturunan Belanda dinaturalisasi untuk Indonesia? Kenapa tidak dari keturunan negara Perancis, Argentina, ataupun dari negara-negara lainnya? Sebagian orang mungkin masih mempertanyakan hal tersebut di benaknya. Ternyata, ada alasannya dan tentu saja sejarahnya juga. Mari kita cari tahu informasinya. Ya, jika dihitung, ada banyak sekali pemain naturalisasi asal negeri Kincir Angin. Perancis cukup rajin untuk menaturalisasi pemain asal Belanda untuk membela tim Garuda. Sebut saja yang terbaru adalah Justin Habner. Kemudian ada Ipar Jenner, Rafael Struik, dan Sainip Patinama yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Yaitu baru di era Sintayong saja. Ada pun pemain asal Belanda yang pernah dinaturalisasi Indonesia, antara lain adalah Stefano Lillipali, Mark Rock, Ejra Walian, Rafael Maitimo, Sergio Pandik, Diego Michel, dan lainnya. Lantas, mengapa pemain asal Belanda seolah menjadi langganan tim Indonesia? Berikut ini ulasannya. Alasan Indonesia Rajin Menaturalisasi Pemain Asal Belanda Ya, Belanda memang menjadi tujuan favorit program naturalisasi dalam sepak bola Indonesia. Boleh dikatakan, Belanda menjadi negara penyumbang pemain keturunan terbanyak pemain Indonesia di tanah air. Tentu hubungan sejarah yang erat antara Indonesia dan Belanda menjadi penyebab utamanya. Sebagai mana dikatahui, Indonesia pernah dikuasai oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Ya, eksistensi orang-orang Belanda di Indonesia terbilang cukup lama. Sebelum masa kolonialisme, terhitung lebih dari tiga abad, orang-orang Belanda sudah ada di negeri yang kini dikenal sebagai Indonesia. Kondisi itulah yang menyebabkan banyaknya orang-orang keturunan silang yang berdarah Belanda Indonesia. Dari banyaknya orang-orang keturunan tersebut, tak sedikit di antaranya yang menjadi pesepak bola di zaman modern ini. Oleh karena itu, PSSI lebih sering mengincar para pemain dari Belanda. Selain karena memiliki darah dari Indonesia, para pemain tersebut telah dibesarkan dalam kultur sepak bola modern ala Belanda yang sangat maju. Kualitas Sepak Bola Belanda Ya, alasan kedua karena kualitas sepak bola di Belanda tentu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Banyak akademi yang mencetak pemain top dunia, seperti Akademi Sepak Bola Ajak, FC Utrecht, dan masih banyak lagi. Ditambah timnas Belanda sendiri adalah tim unggulan dunia. Mereka telah tiga kali menjadi runner-up di ajang sepak bola tertinggi piala dunia tersebut. Selain itu, Liga Belanda juga menjadi salah satu liga terbaik di dunia. Oleh karena itu, pemain asal Belanda bisa dibilang memiliki modal yang sudah bagus sejak dini. Mereka dibentuk dalam kultur sepak bola yang maju, modern, dan berkualitas. Ya, hal itu juga yang menyebabkan kenapa Indonesia rajin menatualisasi pemain asal Belanda. Ya, mungkin jika ada pemain keturunan seperti dari Brazil, Argentina, ataupun sekalipun Perancis. Mungkin PCC bisa saja meliriknya. Namun sampai saat ini, pemain keturunan Indonesia masih terbanyak di negara kincir angin tersebut. Jadi kesimpulannya, dua faktor penting yang menjadi alasan banyak pemain Belanda yang dilirik untuk dinatualisasi adalah alasan faktor sejarah, hubungan darah, dan faktor kualitas pemain. Namun meski begitu, kita harus mengapresiasi mereka yang mau membela Indonesia dan membawanya ke kancah dunia. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih, membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton!